Intro Masih di Kompas Dewata akhir pekan. Nah di segmen terakhir kali ini pemirsa, mari kita berwisata ke Pulau Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung. Di sini destinasi wisata hutan bakau atau hutan mangrove menjadi rekreasi paling hits dan juga populer. Inilah kawasan hutan bakau di wilayah Pulau Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung, Bali. Dengan kekayaan alam hutan dan air yang besar di tengah hutan ini, dimanfaatkan oleh warga setempat menjadi destinasi wisata berkeliling di kawasan hutan ini. Perahu masuk pada selaslah pohon mangrove dan hanya mengandalkan kekuatan tangan pengemudi untuk mendayung dan menjalankan perahu. Tidak pria, para ibu juga ikut menjadi pemandu karena sudah terbiasa mengendalikan perahu hanya dengan menggunakan galah. Salah satu wisatawan asal Medan, Nova mengaku tertarik berkeliling hutan mangrove. Selain alamnya masih alami dan bersih, pemandunya yang ramah dan bersahabat, serta dapat melihat habitat burung langka yang ada di kawasan pulau ini. Tempatnya bagus, nyaman, terus yang gaya-gaya juga ramah. Salah satu pelaku pariwisata setempat, Nyoman Triana mengaku kawasan mangrove sudah lama menjadi destinasi wisata. Dan keasriannya tetap dijaga, utamanya kebersihan dari sampah. Ini ada dua grup, Medan sama Jakarta. 15 orang dari Medan, Jakarta juga 15. Kalau tarifnya bagaimana Pak? Itu tarifnya per sampah itu 150-an, saya seringkan itu 150-an sampai 100-an. Empat orang berarti Pak ya? Empat orang isinya. Nusa Lembongan adalah pulau kecil yang terletak di Kelungkung, memiliki banyak daya tarik wisata alam dan menjadi destinasi tur populer. Untuk dapat menikmati wisata mangrove, satu perahu diisi empat orang wisatawan dengan tarif satu perahu 150 ribu rupiah. Budi Krista, Kompas TV, Kelungkung Bali Belum cukup rasanya berwisata ke Pulau Nusa Lembongan untuk melihat wisata hutan bakau atau hutan mangrove di sana. Sekarang saya akan mengajak Anda berwisata ke Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. Berawal dari merawat tanaman hias, seorang warga di Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli ini memadu-madatkan tanaman hias dengan kafe. Di sini pengunjung bisa menikmati hamparan tanaman bunga dan juga tanaman hias sambil menikmati kopi di sana. Jika kita berkunjung ke Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, kini tidak hanya menikmati suasana desa dengan bangunan rumah tradisionalnya. Pasalnya di bagian utara desa kini terdapat kafe dengan suasana tanaman hias dan bunga, di mana di objek wisata ini kita bisa beristirahat bersama keluarga dan kerabat sambil menikmati beragam minuman dan makanan di sela berkunjung di Desa Wisata Penglipuran. Selain itu kita juga bisa bebas berkeliling sambil bersuap foto di tengah hamparan berbagai jenis bunga dan tanaman hias. Tidak hanya dilihat, bunga ini juga dapat dibeli dengan harga mulai dari 10 ribu rupiah. Kafe ini terbentuk saat penjualan bunga anjelok, sehingga pemilik berinisiatif memadukan kafe dan tanaman. Berawal dari nursery, tanaman hias, pengembangan tanaman hias, buat stand-stand di Bali. Nah terus karena ada piu bunga, kita coba bangun kafe tempat teman-teman ngopi. Nah di samping itu juga kan buat, karena di masa COVID itu penjualan bunga juga karena situasinya, nah kita coba bangun kafe untuk bisa saling mengisi lah, tarah kebun sama kafe gitu. Jagain teman-teman yang kita ajak kerja bareng-bareng. Pengunjung mengaku jika suasana di tempat ini sangat sejuk dan alami, karena terletak tepat di tengah hutan bambu, sehingga sangat cocok untuk tempat wisata. Kalau saya sendiri melihat ini ketemunya di media sosial, ada IG-nya juga, IG-nya kafe kebun penglipuran atau apa ya saya lihat kemarin sama Sekarang Nugrah kalau nggak salah. Terus saya berkunjung ke sini ternyata bagus, ada kafe-nya juga, kita bisa nongkrong, bisa kerja juga sama teman-teman di sini. Jika wisatawan yang berkunjung ke desa penglipuran dapat mampir ke kafe bernuansa kebun ini dan tidak dipungut biaya masuk. Iwayan Hobiana, Kompas TV Bang Libali. Nah gimana pemirsa? Seru-seru ya informasi Kompas Dewata akhir pekan hari ini. Mulai dari tradisi, budaya, usaha pulau dewata, ya tadi kita ngomongin soal berbagai perlengkapan pancing sampai usaha kuliner. Nah bagi Anda nih yang melewati arah bypass boleh nanti mampir ke warung Pizarro ini untuk menikmati seperti apa menu khas dari warung Pizarro ya. Sampai tadi saya juga udah mengajak Anda jalan-jalan. Seru banget ya berbagai informasi dari kabupaten kota yang ada di Bali. Bagi Anda yang ingin tahu informasi lebih lengkapnya lagi terkait dengan Kompas Dewata akhir pekan ini, jangan lupa saksikan Kompas Dewata akhir pekan di episode selanjutnya. Demikian Kompas Dewata akhir pekan untuk episode kali ini, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton!